Intro Masih di Talk Show with BAS bersama Om Wai, The Miracle dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanudin Tadi ngomong kalibat benarik itu Pak, sangat quotable itu Kalau gak bisa tak bina, ya tak bina seakan Itu tolong diperjelas Pak Lebih banyak mana yang dibina sama dibina seakan Ya kalau masih bisa kita lulus, kita perbaiki mentalnya Ini kan integritas lah Ya kalau integritasnya kita bisa perbaiki, ya kita kasih rewe Tapi kalau dia tetap aja daripada tetap mengganggu, ya apa boleh buat Ya ditendang Dan memang harus begitu Kalo Bini Om, sehari-hari kan pasti Om tau Jaksa Kalo Jaksa, ya kalo gak diberi kasih hati ya tau sendiri lah nakal-nakal gitu Kan artinya masih ada lah jasa yang nakal-nakal yang hanya mengingat masa lalu begitu Tapi sekarang gak Kita bersihkan, ayo kita sama-sama membangun citra kembali ke Jaksaan Serius nih Begitu saya dilantik, saya kumpul adek-adek Kakak-kakak Saya katakan Siapapun Yang kalo kalian melawan hukum Dan tidak ada Seorang pun Kakak atau adek saya Ikut-ikut cawe dalam penanganan perkara Itu saya pesankan Wih, 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 wih Bukan, bukan apa-apa mas Iya, iya Ini nama baik Saya ingin, ingin cita-cita saya hanya ingin Saya akan mengembalikan marwah Kejaksaan yang dulu disegani Ada berita Pak Jaksa Agong pernah bilang bahwa Jaksa Agong, SD Burhanudin, titik 2 Kalo kakak saya korupsi, saya gebukin Iya Memang begitu pak? Iya, karena begini Ini serius nih ngomongin Betul Saya kan selalu disebutkan bahwa Saya adalah partai tertentu Hmm Sebelum Bagi saya itu Jangankan Partai Saudara pun saya gebuk Jangankan partai saudara pun saya gebuk Iya, iya Kalo Kalo melakukan perbuatan ya Oh, ya pastinya begitu Iya, iya, iya Dan saya udah nanya juga ke Pak Presiden Saya diangkat dari mana? Saya diangkat sebagai profesional Hmm Artinya saya dipercaya bukan Utusan apa-apa gitu Dan saya akan pertahankan kondisi ini Ya Pak, tapi Selama Bapak berkarya atau berkarir di Jaksaan Termasuk sebagai Jaksa Agong sekarang ini Pak Apa kira-kira kasus yang paling berkesan Pak? Yang paling berat atau? Ada juga sih Beratnya seperti apa sih Pak? Beratnya Beratnya tekanan-tekanan Tekanan-tekanan Bukan tekanan darat tinggi rendah bukan ya? Bukan Kalau Bapak kan tekanan darat tinggi soalnya Itu gak ada ya? Kebanyakan makan jeruk itu Halo! Jadi itu tekanan dari mana-mana ya? Iya, dari mana Tapi yang paling saya pernah saya rasakan Pada waktu saya diangkat menjadi Aspitsus Aceh Begitu saya turun dari pesawat nih SMS masuk Waktu itu belum ada WA Selamat datang Saudara Sanityar Burhanudin Asisten pidana Masih ingat nih mas Asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nanggero Aceh Dan diminta dalam Waktu 2x24 jam Untuk meninggalkan Nanggero Aceh Darussalam Wih! Itu tahun 2000 Pasti-pasti gam lah Oh iya Zaman-zaman ini Jam lagi seru-serunya itu Saya bilang Ya saya Lapor kejatinya pada waktu itu Almarhum itu Asli Asli Aceh Terus Mau pulang Selagi Melangkah Pantang untuk surut Cuma saya minta Minta apa? Kasih KTP Namanya diganti Oh minta ya? Iya Nama saya jadi Ini KTP Merah Putih waktu itu Nama saya jadi Burhanuddin Al-Habsi Jadi bukan Bukan Burhanuddin Malah Burhan Al-Habsi Burhan Al-Habsi Pekerjaan dagang Dan disitu Rambut tambah gondrong Gaya lah Gaya Dikuncil lah Kenapa saya Mengambil nama Suku Arab Iya Karena kan Kalau saya Pakai nama Orang Aceh Kalau diswiping oleh gam Dia diajak aja Pakai bahasa Aceh Aku gak ngerjokok Tapi begitu saya diswiping Loh Kamu kok Orang Aceh Tapi gak bisa bahasa Aceh Pak Saya orang Aceh Tapi turunan Arab Jadi saya Gak bisa di rumah Pakainya bahasa Indonesia Alhamdulillah Gak tempeleng Jadi itu motifnya Untuk mengelabui Untuk menyelamatkan Bukan ya Kita ini kan Yang namanya Kerja tetap kerja Tapi tetap keamanan diri Harus kita Jaga Itu aja Artinya untuk pengamanan diri Tapi bang waktu itu Wah itu itu Maksudnya Bayangin aja Dari bandara itu Malau-mau ke bandara Aceh Mungkin kalau teman-teman yang Di Aceh Tiap 500 meter Bipak tentara Bipak tentara Bipak tentara Dan setiap jam 6 Masih Bom Masih ramai lah Pada waktu itu Grogi gak waktu itu Pak? Seminggu ya Tapi minggu berikutnya Kita bertanya Kok malam ini gak ada bom ya? Seminggu ya Seminggu takut Takut Waduh Kayak begini ya Ini ada yang nanya nih Pak Jaksagung Tolong dijawab Pak Jaksagung kok kumisnya keren banget Ini obat ganteng apa Untuk supaya lebih bawa Atau ada jimatnya Atau bagaimana itu Pak? Bukan Jadi Saya di rumah itu Yang punya kumis Dari anak 9 Mas 10 10 10 bersaudara Tapi ada yang meninggal Itu Tanpa kumis Sampai Sampai nomor 7 nih saya Baru ada nomor 9 Nomor 9 Itu ada kumisnya lagi Itu juga kumisnya lah Tipis lah Saya sama om W Jadi yang cuma Lebah cuma kita aja Dan kemana-mana masih di Tokso WPHM